Waduh racun racun Jika bicara dengan uang hidupku pasti senang Halo guys, kembali lagi saya Dici Sadra dengan requestan kalian semua Terutama SHF ya Bang, bahas SHF Trigger Truth dong Ada juga tuh Diabolo Jadi di video kali ini gue bakalan bahas semua SHF yang akan rilis ke depannya Siap-siap kantong menangis dah Karena di event 50th Anniversary SHF tuh Bandito announcenya tiba-tiba loh Makanya karena gak ketebak Kita kira Ultraman ini bakalan dibikin SHF Eh ternyata beda dong Bahkan ada rumor beberapa SHF ini akan dibikin Kalau gak salah belajar sama gaya deh Waduh itu wajib ambil sih Semoga next mereka bisa fokus ke basic foam dulu lah Mungkin kayak Ultraman Cosmos, Nexus, Max Jangan foam mulu Karena gue fokusnya memang lengkapi foam utama doang ya Jadi ini dia SHF Ultraman yang akan rilis ke depannya Langsung aja check it out Yang pertama ada Trigger Truth Asli gak ketebak loh Ternyata beneran dibikin dong Pertama kali ditunjukin prototipenya pas event juga sih Itu gue langsung mikir mau ambil atau enggak ya Soalnya ini foam keren banget weh Secara base pastinya versi remodel dari SHF Trigger Multitype 11-12 kayak SHF Trigger Kemudian beberapa part tangan Kalau timer warna merah Dan untuk efek partnya ada True Zeperion Cosain BTW ini efeknya bukan sekedar dipain doang Karena dibikin agak beda loh Jadi kalau tau temen bandingin sama Zeperion Cosain biasa Untuk versi True ini di bagian ujungnya ada efek api-api gitu ya Makanya berasa beda Awalnya gue kira kayak Zedek Shium Rise Clow Itu mah bener-bener dipain Zestium Cosain doang Untungnya Trigger Truth mantap bol guys Cuma mungkin dapetinnya memang agak susah sih Kenapa? Karena ini SHF-nya eksklusif Store Tamachination Tokyo Jadi kalau tertarik harus beli langsung dari tokonya dong Beli tiket pesawat, terbang ke Jepang, pergi ke Tokyo Haduh Kalau nggak salah Zed Best Selection sama Mephila's 55th Anniversary gitu juga deh Itu pun di Indo jarang ada yang jual Misalnya kalian pengen beli Mungkin bisa cek Mandarake atau bercari ya Di situ ada jual tapi memang mahal Terakhir ngomongin soal harga tergantung sellernya gimana Karena kemarin di Indo harganya 1,5 loh Bahkan gilanya di Jepang 25.000 yen cok Itu kalau sampai Indo 3-4 juta anjir Udah kayak SHF Ultraman Tita saja Untungnya sekarang udah turun semua ya Jadi harganya naik pas awal-awal doang Be again, kalian yang tertarik lengkapi semua foam trigger Udah pasti Trigger Truth ini jadi tantangan banget Ujung-ujungnya tergantung budget sih Rilisnya kalau nggak salah hari Jumat Sabtu kemarin Cepet loh Yang kedua ada Ace Suit Untuk Ultraman D-Animation sekarang giliran Ace Suit ya Buat Collector memang dinantikan banget Harusnya dari season pertama udah boleh diendam sih Nggak tau kenapa mungkin peminatnya dikit kali Overall figurnya keren-keren aja Dapat beberapa part tangan Ada yang bisa diganti juga Dan efek partnya ada vertical gilotin ya Wajib dong masuk dipisah-pisah Kurang lebih itu aja untuk SHF Ultraman Ace Suit Nggak terlalu banyak yang bisa dibahas Karena gue memang belum ngoleksi lini Ultraman di animation juga Jadi masih fokus ke series Ultraman doang ya Jangankan ini Shin Ultraman aja belum Kemudian ngomongin soal harga sekitar 7.920 yen Kemarin di Indo PO-nya 1,3 juta Wajar agak sedikit mahal karena ini pebanda ya Tertarik ngambil nggak? Yang ketiga ada Leo Mental Berawal dari prototipe beneran dibikin juga dong Mental Ultraman Leo Yang memang buat beberapa orang sekedar optional part Jadi kalau pengen Leo kalian ganteng parah harus beli ini dulu Bahkan sebelumnya bandanya udah bikin beberapa mental juga Kayak Brother Mental, Zero Mental Yang paling ganteng Zero Mental sih Ingat ini cuma mental doang ya guys Nggak termasuk sama Ultraman Leo Sebelum beli pastikan punya Leo dulu ya Jangan sampai pas barangnya nyampe bingung Kok mental aja? Leonya mana? Kemudian untuk pemasangan mentalnya kurang lebih sama kayak Zero Mental juga Jadi armor sama mentalnya nyatu ya Bagusan gitu sih Karena kalau ngikutin Brother Mental kurang banget loh Terakhir untuk harganya tergolong mahal juga buat mental doang 3.520 yen Kalau di Indo sekitar 500 ribu deh Itu udah bisa beli 1 SHF njir Tapi kalau memang tertarik silahkan aja Sumpah dari gue sendiri nggak bakalan beli ya Sumpah mental Ultraman buatan bandanya itu secara bahan kurang sih Yang harusnya dibikin agak tipis kayak kain Malah ngembang gitu Malahan gue lebih tertarik bikin antar party loh Jadi tergantung selera juga ya Yang keempat ada Ultraman Toregia Loh 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 Kok dirilis lagi bang? Bukannya dulu udah pernah Oke jadi bagi yang nggak tau bulan lalu Tama Shination sempat ngadain polling gitu ya Kita bisa pilih beberapa SHF Itu gue pilihnya Oop Thunder Breaster deh Jadi kalau SHF yang dipilih menang bakalan diri issue lagi Top 3-nya kemarin ada Toregia Ultraman A sama Zero Beyond sih Makanya SHF Toregia dirilis ulang karena menang polling Bedanya sekarang yang tambahin Stand 50 Anniversary doang Tenang aja jadi dari segi efek part tangan masih sama ya Untuk figurnya memang keren banget Efek partnya ada Toregia Ultraman A3Z dan Storium Blaster Jadi Taiga bisa dapet cosine-nya juga Gak indahnya SHF sekarang gitu cok Lupa deh kalau mau dapet cosine harus beli figur lain dong Kemudian secara harga sama kayak dulu Sekitar 1,3 juta ya Memang lumayan karena pibandai sih Jadi kalau kalian pengen ngolek si villain Jelas Toregia ini wajib banget Untungnya gue udah punya redisan pertama Jadi ngapain beli lagi? Malahan gue nyaranin kalian ambil Toregia loh Asli gak bakalan nyesel guys Efek partnya lengkap Postunya juga mantap Worth your money sih Sedikit ngasih saran untuk Tama Chination Mungkin next kalau bikin polling bisa inglo SIF Ultraman Titas ya Karena banyak orang nyesek juga loh Pas bikin polling begini sama sekali gak ada Titas njir Padahal kan figurnya memang langka Udah gitu mahal lagi Please lah Tama Chination Jangan tirikan Titas mulu Yang kelima ada Absolute Diablo Sumpah gue gak expect secepat ini sih SIF Diablo beneran dibikin dong Yang mana untuk prototipenya pertama kali di reveal dari event juga Enaknya sekarang resmi udah gitu cepet banget Awalnya gue kira pas spin off Regulus tamat dulu loh Eh ternyata sebelum tamat pun udah bisa tuh Yang pasti secara figur juga keren banget Postur badannya oke Part tangannya lumayan Mungkin yang agak disayangkan itu bagian efek part ya Sama sekali gak ada dong Cuma dapet Absolute Heart doang Itu pun buat Tartarus ya Jadi kalau kalian berharap ada efek part buat Regulus Ataupun Diablo ini sayang banget Mungkin gue Riki Haryugen Byaku Sekiryudan Why? Jadi gue sepulnya disitu sih Padahal harusnya bisa Untung ketawang sama figure-nya aja ya Untuk harga yennya Rp. 9320 Itu kemarin di Indo PO-nya sekitar 1,4 deh Sabtu kemarin pun gue udah PO juga sih Tinggal tunggu barangnya datang Karena Diablo pasti wajib banget Lupa deh kalau udah punya Tartarus harus ada temannya lah Kalau bisa S.F. Titan cepet dibikin ya Gas kan Paling nextnya ada Lord Absolutean Absolutean keempat Absolute Soldier Itu pun Absolute Soldier belinya gak boleh 1 sih Minimal harus beli 3 guys Yang ke enam S.F. Ratio Selain Toregia Beberapa S.F. Ultraman lain juga bakalan re-issue lagi ya Jadi kalau pengen dapet harga yang jual lebih murah Kenapa enggak? Kalau enggak salah kemarin ada S.F. Ultraman Taro Leo Zofie Dekker Dan yang bikin kaget Ultraman AC Makanya banyak yang seneng Karena buat temen-temen yang enggak tau Ultraman AC tuh S.F. yang paling rare loh Meskipun figurnya regular Tapi dapetinnya susah banget jir 11-12 kayak itas lah Bahkan di China pun sampe dibikin New Generation Version dong Jadi buat kalian yang belum bisa lengkapi Ultra QD Karena kurang S doang Ini kesempatan banget Karena S dulu bisa rare setau gue karena muncul di Z deh Itu kan S.F. nya rilis barengan juga Otomatis hype-nya juga naik Yang ikut PO udah pasti dapet Cuma yang nunggu ready waduh Siap-siap dah Ada sih ada Tapi stoknya dikit Makanya S.F. Ultraman AC Gaskan lah guys Selebihnya untuk Taro, Zofie, Decker, Leo itu balik ke kalian sendiri ya Kalau memang belum punya silahkan Yang ketujuh rumor S.F. baru Udah gue bilang di awal juga Kemungkinan S.F. ini akan di announce ke depannya Yaitu Ultraman Blazer dan Ultraman Gaya Sumpah kalau itu bener excited parah sih Kayaknya memang udah wajib deh Rumornya untuk Blazer bakalan di announce tanggal 21 Juli Jadi tinggal nantikan aja ya Kemudian untuk Ultraman Gaya rumornya ini masih bentuk V1 Gak tau ada form V2 ya Waduh kalau bisa langsung include lah Kan itu beda di warna armor doang Bikinnya mah gampang Terus untuk S.F. Ultraman Gaya ini kira-kira Shingko Choseiho bang Waduh kalau itu infonya masih minim ya Cuma harapan gue udah pasti Shingko Choseiho sih Kasihan di anak tirikan co Masa 3 dina doang? Embah aja bisa dapet Shingko Choseiho Jadi kalau udah di announce excited parah Sekarang mending nabung dulu lah Oke ya jadi segitu aja untuk S.F. Ultraman yang akan rilis ke depannya Banyak banget dan kebanyakan P. Bandai Karena sekarang S.F. jarang ada yang regular loh Apalagi Kamen Rider Sumpah tuh P. Bandainya parah banget gila Untung Ultraman masih mendingan sih Kaiju kayak Elekin dibikin regular Tartarus yang udah badass juga dibikin regular Jadi untuk Ultraman regular masih bagus gitu Sekali lagi semoga Tame Shin Shin bisa fokus ke basic foam Mending lengkapi Ultramannya dulu deh Cuma ntar-ntar aja Makanya sekarang banyak yang bikin S.F. custom Itu nanti bakal gue bahas juga ya Paling segitu aja guys Kalau lo pada punya pendapat harisan lain Silahkan aja komen di bawah Jadi coba like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya Bye bye